Terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang perlu kita ingat bersama adalah keselamatan siswa adalah yang utama dan harus terus dimonitor. Pada hari Jumat 20 November lalu, pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama atau SKB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. SKB ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kemenangannya masing-masing mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021 di bulan Januari 2021. Perlu diingat bahwa institusi pendidikan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar harus memenuhi daftar periksa, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengelir atau hand sanitizer dan disinfektan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan atau termogan, memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbit, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman, serta riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak rat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif. Kemudian juga persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan mulai dilakukan tahun depan, tidak berarti kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti sediakala secara instan. Perlu diingat, instansi pendidikan dapat menjadi salah satu kluster penularan COVID-19 apabila aktivitasnya tidak berpedoman pada protokol kesehatan. Jangan pernah lalai dengan protokol kesehatan, terus disiplin dalam menjaga-jaga jarak, salah satunya dengan pembuatan shift masuk, pembatasan kapasitas kelas, meniadakan kegiatan sekolah yang berpotensi menimbulkan kerumunan, disiplin memakai masker, dan tidak pernah lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Hal ini adalah prinsip yang harus diutamakan. Pada intinya, seluruh upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID-19 yang secara prinsip bertahap dari prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat daerah, dan monitoring evaluasi. Sebelum implementasi KBM atau kegiatan belajar mengajar, tatap muka ini dilakukan, perlu adanya pelaksanaan simulasi terlebih dahulu. Kita punya waktu satu setengah bulan lagi, dan sisa waktu inilah yang dapat menjadi momentum berlatih. Semua simulasi serta pembukaan yang bertahap ini akan berhasil dilaksanakan jika sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lintas Kementerian Lembaga terjalin dengan baik. Mari kita menyongsong matahari yang bersinar di tahun 2021 untuk kehidupan yang produktif dan aman COVID-19. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.